Selamat datang kembali Di video kali ini kita akan mencoba fitur dinas luar Jadi fitur dinas luar ini nanti akan memfasilitasi bapak dan ibu yang mungkin sedang melakukan perjalanan dinas atau tugas luar dan tidak memungkinkan untuk melakukan resensi di kantor Nah, untuk melakukan pengajuan dinas luar itu bapak dan ibu wajib membuat suratnya terlebih dahulu karena nanti surat ini yang akan disertakan dalam pengajuannya untuk bisa disetujui oleh atasan Untuk mulai membuat dinas luar bapak dan ibu bisa masuk ke halaman aplikasi terlebih dahulu lalu lihat di bagian presensi disitu ada dinas luar tekan pada tombol tersebut Nah, disini ada tiga bagian ada bagian menunggu persetujuan disini nantinya ada daftar dinas luar yang telah diajukan dan menunggu persetujuan Kemudian ada bagian disetujui dimana disini nanti akan menampilkan daftar dinas luar yang telah disetujui dan terakhir ada bagian ditolak dimana nanti akan ditampilkan daftar dinas luar yang ditolak Nah, untuk membuat dinas luar baru bapak dan ibu cukup tekan tombol plus yang ada di pojok kanan bawah Nah, tombol ini setelah menekan tombol tadi bapak dan ibu akan diarahkan ke halaman untuk membuat dinas luar Nah, ini usahakan untuk mengisi semua datanya pertama adalah subjek dari dinas atau tugas yaitu keterangan singkat dari dinas luar yang akan dilakukan kita isi contohnya disini ingin melakukan rapat di Donggala Oke, lalu bisa pilih jenis luarnya jenis dinas luarnya ada 4 dinas luar ada perjalanan dinas tugas luar work from home dan dinas luar di hari libur silahkan pilih jenis dinas luarnya disini kita akan menggunakan perjalanan dinas Nah, setelah memilih jenis dinas luar selanjutnya isikan deskripsi tugas disini keterangan lengkap dari dinas luar yang akan dilakukan kalau di atas tadi subjeknya itu keterangan singkat rapat di Donggala nah, disini penjelasan lengkapnya jadi contohnya begini perjalanan dinas untuk menghadiri rapat di kantor Bupati Donggala Nah, setelah mengisi deskripsi bisa langsung ke bagian bawah lagi disini bisa pilih tanggal mulainya misalnya mulai tanggal Februari dan tanggal selesainya misalnya tanggal 3 Februari lalu ada pilihan lagi apakah dinas luarnya ini menggunakan SPPD nah, ini bisa dijawab ya jika memang menggunakan SPPD atau dijawab tidak jika ternyata terjalan dinasnya tidak menggunakan SPPD Nah, selanjutnya pilih lagi apakah dia menggunakan uang saku atau tidak nah, jika menggunakan uang saku atau uang SPPD jawab ya nah, nanti akan diminta untuk memasukkan jumlah uang saku yang digunakan disini misalnya kita isi 450 ribu nah, terakhir pilih foto surat pengajuan nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Bapak dan Ibu wajib membuat surat tugas terlebih dahulu yang sudah ditanda tengah ini dan diberi cap oleh pegawai atau pejabat yang berhak nah, ini bisa pilih ambil fotonya dari galeri atau kamera nah, jadi nanti itu sahakan foto suratnya itu sudah dicap dan ditanda tangan agar bisa disetujui oleh atasan nah, kita bisa pilih misalnya, nah ya seperti ini nah, jika ingin mengubah fotonya bisa tekan tombol ubah foto yang di tengah-tengah itu nanti diarahkan lagi untuk memilih foto mau dari galeri atau dari kamera nah, jika merasa datanya sudah sesuai pastikan semuanya sudah terisi lalu bisa tekan simpan nanti akan muncul konfirmasi seperti ini nah, pastikan datanya sudah sesuai dan jika sudah sesuai silahkan jawab ya jika ternyata masih ragu bisa tekan tidak nah, kemudian periksa kembali datanya jika sudah dipastikan benar tekan simpan lalu ya nah, ini berhasil nah, nanti setelah berhasil diarahkan kembali ke halaman tadi disini kita bisa lihat daftarnya yang menunggu persetujuan lalu jika kita lihat juga di atas ada notifikasi yang masuk pemberitahuan bahwa kita sudah berhasil mengajukan dinas luar dan sekarang tinggal menunggu persetujuan nah, untuk melihat detail dari dinas luar yang kita buat tekan di kartunya seperti ini nah, ini akan diarahkan ke halamannya detail dari dinas luar itu kita bisa lihat siapa yang mengajukan status pengajuannya lalu ada juga catatan disitu dari atasan nantinya lalu ada detail dari dinas luarnya kita bisa lihat ada judulnya atau subjeknya lalu ada jenis dinas luarnya disini perjalanan dinas ada durasinya bisa lihat durasinya 2 hari dari hari Rabu sampai hari Kamis lalu ada tanggal mulai dan tanggal selesai kemudian ada deskripsinya dan lalu ada foto surat kita lihat disini tekan untuk memperbesar gambar nah, jadi untuk melihat detail gambar tekan pada gambarnya nah, nantinya jika atasan di bagian bawah ini akan ada tombol untuk menyetujui dan menolak pengajuan nah, karena ini kita melihat punya kita sendiri bukan punya bawahan kita jadi tidak ada tombol untuk menyetujui dan menolak oke, kembali nah, untuk atasan sendiri untuk melihat pengajuan yang diajukan oleh bawahan bisa masuk ke menu atasan lalu lihat persetujuan pengajuan tekan itu nah, disini kita bisa pilih pengajuan apa yang ingin disetujui nah, dalam kasus ini kita ingin menyetujui dinas luar tekan pada dinas luar nah, nantinya disini akan ditampilkan daftar dinas luar yang diajukan oleh pegawai yang menunggu persetujuan kemudian ada yang disetujui dan juga yang ditolak nah, ini karena bawahan ibu yang akunnya saya gunakan disini belum ada yang mengajukan dinas luar jadi daftarnya masih kosong nah, ini tampilannya kurang lebih sama seperti daftar dinas luar tadi cuma bedanya disini nanti yang ditampilkan adalah dinas luar yang diajukan oleh bawahan oke, mungkin cukup sekian untuk fitur dinas luar selanjutnya kita akan coba membahas fitur-fitur lain di video-video selanjutnya selamat menikmati ya